Hai dua batang ya kita ambil yang ini saat masih ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saat masih salam satu oke saya untuk pemburuan bahan bosnya kali ini kita berada di kebun basya seperti ini ya oke depan saya itu ada jenis tanaman jambu ya terus kita berada di tempat seperti ini ya ini namanya pahitan ya pahitan karena apa daunnya sangat pahit ya daunnya ini sangat pahit biasanya dibuat pakan ternak kambing ya Oke kita mau coba berburu bahan bosnya disini mudah-mudahan kita bisa dapat bahan bagus di tempat seperti ini Oke seperti apa untuk pemburuan kali ini ikuti terus untuk pemburuan jaya bonsai seperti ini saat bonsai ya kita mau coba keliling-keliling di sini kita coba cek di sini eh kira-kira ada jenis bang bonsai apa saja ya ini ada awar-awar ya awar-awar nah terus di sini juga ada pulutan ya seperti ini diambil dengan waru cuman untuk pulutan sendiri kita cari batang yang bagus batang yang besar sangat sulit ya kita cari bahan bosnya yang lain oke masih di kebun seperti ini pahitan tempat yang seperti ini bener-bener sangat rapat sekali daunnya ya tanamannya sangat rapat ya kita harus hati-hati disini tempat seperti ini karena apa namanya juga di alam liar ya kita nggak tahu ya udah apa saja Oke kita coba cek di sini seperti ini sama saya di sini ada bulutan lagi nah bulutan lagi batangnya kecil daunnya sangat bagus seperti ini saya masih bisa perhatikan untuk daun yang daripada bulutan ini bisa kita operasi dengan waruh ya bulutan ya menurutkan kita cari eh batang yang benar-benar bagus besar sangat-sangat jarang sekali oke tetap bacak lagi ke arah sana seperti ini sobat saya kita coba keliling-keliling eh kak nemu bahan bagus ya tuh cek sini ini ada jenis tanaman apa saja tempatnya seperti ini saya coba masuk ini ada jenis tanaman serut ya wah itu serut sobat masai super jumbo sekali ya bener-bener super jumbo untuk serutnya ya banyak kalau sendiri gak mampu ini ambil serutnya ya sangat-sangat besar ini serut ini kita coba cari bahan yang sekiranya kita ambil sendiri itu bisa ya oke wah seperti ini sobat saya ya namanya juga perjuangan mencari sebuah bahan bonsai di alam liar ya nah ini ada serut sobat masai ya nah ini serut daun serut kita coba ambil ya seperti ini daunnya nah untuk daun serut jam liar kurang lebih seperti ini sobat masai bisa perhatikan ya ciri-ciri serut kita gak bisa menjelaskan lebih detail sobat masai bisa perhatikan sendiri serut itu seperti apa untuk daun-daunnya ya nah ini daunnya mudah Oke kita cek sobat masai untuk bongkolnya seperti apa nah seperti ini sobat masai ya serut cek untuk batangnya batangnya seperti ini aja ya seperti ini batang dari serut daun-daunnya sobat masai bisa perhatikan ya daun serut di alam liar itu seperti apa Oke seperti ini sobat masai ya untuk batangnya kita ini ada 123 batang kita mau cepat cek kira-kira dalamnya seperti apa Oke kita cek bongkol daripada serut yang satu ini setelah kita cek ya ini bisa masuk kategori twin ya dua batang ya kita ambil yang ini serut bongsi ya kita cari bahan bongsi nggak nemu bahan yang benar-benar istimewa bahan sederhana pun kita ambil ya kedepannya kita olah kita proses supaya terlihat lebih istimewa lagi ke up2 ke kita ambil yang satu ini salah satu saya hai 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 INI Oke sahabat mesin ya ternyata setelah kita kali lebih dalam ini ada patahnya kesini ini kita mau coba cek lagi ya kira-kira seperti apa untuk harga batang daripada serut yang satu ini ya ini sepertinya bisa langsung ngerapin kan ada 1234 atau batang banyak itu karena nanti ya kita coba untuk angkat dulu ya kira-kira nanti hasilnya seperti apa cukup mengurus tangan untuk ambil satu serut badan akarnya cukup banyak banyak yang besar juga akarnya oke sahabat mesin ya nah cukup mengurus tenaga karena disini untuk posisi kita memotongnya sangat sulit ya karena apa dia berada di bawah berbeda lagi kalau dia di atas kayak tepi yang seperti ini itu mungkin proses pengurungan lebih mudah oke kita masih bisa semangat kita coba ambil serut yang satu ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat mesin ya akhirnya kan tidak cukup mengurus tenaga ini sangat tinggi sekali ya jadi ini kalau kita bawa seperti ini ini bisa masuk kategori bonsai taman serut taman nah kebetulan kita juga masuk rumpunya ya serut yang ukurannya tinggi seperti ini kemungkinan kita coba untuk rapikan arah kadangnya bisa jadi ini kita bikin tinggi ya tingginya nanti ya sekitar satu meter ya oke oke sekarang kita coba untuk rapikan supaya apa kedepannya jenis pambu ini bisa terlihat lebih menarik oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk karakter batangnya seperti ini saya bisa perhatikan ya cukup banyak batang ya bisa ngeraf bisa batang banyak ya untuk jenis bahan bonsai dengan karakter batang yang seperti ini ya oke untuk serut ya kita untuk proses penanaman untuk proses penanaman disini untuk proses penanaman disini nanti insya Allah akan kita bikinkan videonya insya Allah ya untuk media mesti kita menggunakan tanah kita campur humus bambu itu sangat bagus sekali untuk jenis penanaman jenis bahan bonsai serut seperti ini hasil dongkelan seperti ini yang jelas untuk bagian bawah nanti nggak kita bersihkan yang kita bersihkan bagian atas supaya apa kita akar-akar serabut yang kecil-kecil nggak sampai rusak oke jadi seperti ini soalnya ya untuk hasil mumpulan kali ini saya dapat jenis bahan bonsai serut yang karakter batangnya seperti ini ya jadi ini tergantung nanti kita mengolahnya ya kita bisa jadikan ini bonsai taman bisa ya terus kita jadikan bogel juga bisa ya kalau bogel disini nanti disini ini kita buang ya yang kecil yang kecil ini kita buang ini kita pendekin ya ini kita pangkas kira-kira segini nah ya segini des ini juga kita pangkas kalau kita bikin pendek ya kalau kita bikin tinggi seperti ini juga bagus lah ya oke soal bonsai ya mungkin untuk hasil mumpulan kali ini saya dapat jenis bahan bonsai serut ini ya mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat soal bonsai yang suka dalam perburu bahan bonsai kita coba untuk cek dulu ya meskipun bahan yang kelihatannya sederhana ya kita coba untuk cek bener-bener ya kira-kira kedepannya seperti apa bisa terlihat lebih bagus lagi tuh nantinya kita potongi ya kita potong kita olah dengan cara yang seperti apa ya oke dengan karakter batang seperti ini tadi sudah kita jelaskan untuk kedepannya kalau memang kita bikin pendek kita pangkas berapa-seberapa ya untuk sementara kita bawa pulang seperti ini aja oke soal bonsai mungkin untuk hasil berburu saya kali ini kurang lebih dapat ini jenis bahan bonsai serut ini terima kasih untuk soal bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe-nya agar soal bonsai tidak ketengah untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus bergerak dan salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati